selamat menikmati pandemi COVID-19 ini kita dihimbau pemerintah untuk di rumah saja teman-teman sudah berapa lama di rumah saja? saya sekitar sudah 2 bulan kurang lebihnya mungkin ada yang baru 2 minggu, 1 minggu yang pasti ada yang belum dan tidak akan bisa di rumah saja semua berbeda-beda tentunya menurut saya efek pandemi COVID-19 ini terjadi pada semua kalangan baik itu kalangan mahasiswa, baik itu di kalangan pelajar baik itu di kalangan petani, guru, pedagang dan kalangan-kalangan lainnya jadi yang saya bahas nanti adalah keluh kesah tentang efek pandemi COVID-19 ini di kalangan pelajar nah baiklah teman-teman pada video kali ini saya akan mewancarai seorang klien saya yaitu klien saya ini adalah lulusan SMA angkatan tahun 2020 di mana angkatan 2020 ini tidak adanya ujian nasional karena pandemi COVID-19 ini jadi klien saya ini akan bercerita keluh kesahnya kepada saya tentang bahwa dia itu lulus SMA tanpa ujian nasional keluh kesahnya yaitu tentang seorang siswa ini lulus tanpa ujian nasional kabar ujian nasional ditiadakan tentu saja membuat seluruh siswa angkatan tahun 2020 kaget dan bingung tentunya sebagian mereka ada yang bahagia namun tidak sedikit juga yang sedih karena lulus tanpa melewati ujian nasional seperti salah satu klien saya nanti seorang klien saya ini bercerita bagaimana dia melakukan berbagai persiapan menghadapi ujian nasional ini dia juga mengaku kecewa karena tidak bisa merayakan kelulusan seperti angkatan sebelumnya baiklah teman-teman disini untuk menjaga kode etik proses counseling maka nama klien tidak saya sebutkan sebab disini saya sebagai counselor akan menjaga kerahasiaan seorang klien baiklah teman-teman sekarang saya sudah bersama klien saya ketentuannya begini di dalam proses counseling ada kode etik counseling jadi disini saya memang sengaja klien membelakangi kamera karena disini saya mempunyai asas kerahasiaan dimana asas kerahasiaan ini klien aman berserita dengan saya sebab identitas klien ini tidak saya sebutkan makanya klien ini membelakangi kamera nah baiklah langsung saja kita ke klien halo selamat siang selamat siang bagaimana kabarnya alhamdulillah sehat alhamdulillah baiklah langsung saja ya kita ke topik pembicaraan bagaimana pengalaman adik lulus SMA tanpa ujian nasional akibat membeli kopi selama sini sebenarnya ini sangat mengecewakan karena selama 3 bulan dan melakukan simulasi untuk menghadapi ujian namun akibat virus corona ini pemerintah memberitahu kepada seluruh siswa, guru untuk membatalkan ujian nasional karena demi kesehatan siswa dan guru-gurunya dan itu yang sangat disayangkan sekali kami telah mempersiapkan acara perpisahan membuat acara berkumpul bersama makan bersama namun semua itu gagal gara-gara virus corona baiklah apakah ada masalah sedih ketika acara itu dibatalkan? pastinya sedih karena perpisahan adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu apalagi bagi seorang pemaja perpisahan adalah satu hal yang sakral karena sudah dipersiapkan membuatkan duit untuk membuat perpisahan membuat acara bergurau untuk terakhir kalian di masa SMA baiklah terima kasih atas curahan hatinya kepada saya sebagai seorang keseluruh tentunya untuk adik-adik yang tamat tahun 2020 ini kalian harus tidak semangat karena kalian adalah tamatan tahun 2020 angkatan emas yang patut dibanggakan sebab di tahun 2020 ini kalian adalah perubahan kalian adalah generasi perubahan yang kaya akan teknologi baiklah terima kasih baiklah teman-teman selesai sudah kita melakukan sesi wawancara kepada klien tentang curahan hatinya mengenai lulus tanpa ujian nasional jadi disini saya sebagai konsulor akan membahas bagaimana sih masalah itu diatasi dari sudut pandang konseling lulusan tahun 2020 tak perlu sedih ataupun kecewa sebaliknya siswa-siswi yang lulus pada tahun 2020 ini adalah angkatan emas yang patut kalian banggakan adik-adik jangan berkecil hati bahkan kalau perlu memberi selamat pada diri sendiri di tahun ini pula ada penghapusan ujian nasional upaya menghapus ujian nasional sudah dilakukan sejak lama angkatan 2020 adalah yang pertama berkesempatan melalunya mereka yang lulus di tahun ini adalah angkatan yang adaptif terhadap perubahan untuk adik-adik angkatan tahun 2020 tercinta saya paham kalian kecewa tidak bisa merayakan perpisahan secara langsung tapi ketahuilah adik-adik angkatan tahun 2020 yang kalian tunjukkan bukanlah izazah tapi upaya dan jerifaya sebagai bukti bahwa angkatan lulusan tahun 2020 adalah angkatan emas Indonesia baiklah teman-teman hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati